Intro Pelatih Thailand, Alexandre Polking, buka suara soal keputusannya melakukan pergantian pemain di posisi keeper saat melawan timnas Indonesia di laga leg pertama final piala AFF 2020 Pada laga tersebut, Thailand menurunkan keeper kedua mereka, Siwarak Tesungnon Hal ini terjadi lantaran keeper utama Thailand, Chachai Butpom mengalami cedera Penampilan Siwarak Tesungnon sendiri sejatinya tidak terlalu menonjol di laga ini Pasalnya, timnas Indonesia memang jarang melancarkan serangan berbahaya ke gawang Thailand Menariknya, saat Thailand sudah unggul 3-0, Alexandre Polking melakukan pergantian keeper Posisi Siwarak Tesungnon digantikan oleh kawin Tam Sacanan Keputusan Mano Polking itu pun sempat mendapat sorotan Banyak pihak menilai Mano Polking terlalu meremehkan timnas Indonesia Namun, seusai laga, Mano Polking langsung membanta anggapan tersebut Saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati timnas Indonesia, kata Mano Mano mengaku sudah merencanakan untuk memainkan kawin Tam Sacanan sejak awal laga Mano ingin memberikan waktu bermain untuk kawin yang baru saja kehilangan sang ayah sebelum pertandingan Saya memasukkan kawin karena dia menerima berita duka hari ini Ayahnya baru saja meninggal Jadi, saya ingin kawin memiliki momen bahagia hari ini, pungkasnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!